Langsung nyanyi bareng, penilaian Meli Goslow, soal gadis bersuara mirip Nike Ardila tak berubah. Meli Goslow sempat beri pujian tentang sosok gadis bernama Reza yang viral karena bersuara mirip mendiang Nike Ardila. Begini penilaiannya usai nyanyi bareng secara langsung. Dilansir dari wow keren, media sosial saat ini sudah sering menjadi wadah bagi para penggunanya untuk menyalurkan bakat dan kreativitas. Tak jarang dari mereka yang kemudian menuai perhatian dan sorotan karena kealihannya. Seperti yang terjadi pada gadis bernama Reza ini, sosoknya langsung viral di jagad maya lantaran dinilai memiliki suara yang mirip dengan mendiang Nike Ardila. Bahkan kemunculannya langsung mendapatkan tanggapan dari musisi kondang Meli Goslow, yang juga diketahui sahabat dari mendiang Nike. Pada salah satu unggahannya, Meli sempat memberikan pujian dan dukungan akan sosok Reza dan suara emasnya. Rupanya kali ini Reza berkesempatan untuk bertemu bahkan bernyanyi bersama langsung dengan istri Antohoed. Momen ini terungkap dalam unggahan di akun Instagram pribadinya Meli Goslow. Pelantun lagu Ketika Cinta Beretasbi ini mengunggah momen saat berduet dengan Reza menyanyikan salah satu karya milik mendiang Nike Ardila. Tak hanya itu, Meli rupanya juga sempat meminta gadis tersebut menyanyikan lagu dari penyanyi lain. Pada kesempatan ini, Meli kembali menyampaikan penilaiannya dan menyebut jika suara Reza memang memiliki kemiripan dengan Nike Ardila. Alhamdulillah happy banget bisa ketemu sama Reza 1310. Ini akun IG-nya ya guys, tadinya IG-nya namanya Evata, lalu aku sarankan ganti pakai nama aslinya saja. Nah sekarang akunnya namanya Reza 1310. Terus follow guys, ujar Meli Goslow. Tadi aku cek berbagai macam lagu, dari lagu Almarhumah sampai lagu Melayu. Ternyata nyanyi lagu apapun juga suaranya mirip banget dengan Almarhumah, sebutnya. Pastinya suara Reza mengingatkan Meli Goslow akan kenang-kenangan dengan mendiang Nike Ardila semasa hidup. Tak dipungkiri bahkan, hal itu membuat Meli sempat tak kuasa menahan air mata. Aku selalu penasaran, andai dia masih hidup dan aku bikin lagu-lagu, kira-kira kayak apa ya. Dan tadi Reza nyanyiin lagu aku yang cinta sejati. Asli susah banget nahan-nangis, karena malu ada beberapa anak-anak NAFC di ruangan. Tapi aku bersyukur banget bisa dengan Reza bawain lagu itu. Walaupun jadi membawa ingatanku ke masa-masa dulu, tuturnya. Terakhir doa agar Reza sukses dengan suara indahnya tak lupa disampaikan Meli Goslow pada kesempatan kali ini. Sementara itu, reaksi takjub dengan suara Reza juga berdatangan dari artis lain seperti Christina. Di sisi lain, publik tak kalah terharu kalau mendengarkan suara Reza menyanyikan lagu-lagu lain seperti Cinta Sejati, yang dibawakan oleh Bunga Citra Lestari ini. Lagu BCL berasa Nike Ardila yang nyanyiin. Kata netizen, Masa Allah, keren. Meli Goslow buatin lagu untuk Reza dong teh, tambah netizen yang lain. Saya nangis lihat ini, sukses ya adek. Allah senantiasa melindungimu, terima kasih. Ungkap netizen yang lain. Meli Goslow ketemu gadis Tene Ponto bersuara Nike Ardila, nama akun Reza Ardila berganti. Gadis bersuara Nike Ardila asal Jeneponto, Sulawesi Selatan. Reza akhirnya bertemu dengan Meli Goslow. Gadis bersuara Nike Ardila, Reza akhirnya bertemu dengan musisi papan atas tanah air Meli Goslow. Seperti diketahui, musisi ternama Indonesia itu pernah mengunggah sosok Reza yang tengah bernyanyi lagu sahabatnya. Ia menyadari ada kemiripan suara Reza dengan Nike. Akhirnya Reza diundang ke rumah Meli Goslow dan keduanya karaoke bersama. Momen tersebut diunggah oleh Meli Goslow melalui akun Instagram pribadinya. Minggu 21 November 2021, mereka terlihat menyanyikan beberapa lagu Nike Ardila juga lagu cinta sejati. Meli nampak terpukau dengan suara Reza yang begitu milik Nike Ardila. Bahkan berbagai jinre dicoba dinyanyikan Reza. Namun Meli mengungkapkan suaranya memang persis seperti Nike. Tak hanya itu, Meli juga meminta Reza untuk mengganti nama akun Instagramnya. Namun, kini telah terganti. Meli pun tak memberikan alasan terkait pergantian nama akun Instagram itu. Namun, ia ingin Reza memiliki akun Instagram dengan nama aslinya. Hal tersebut dituruti oleh Reza dan ia langsung mengganti nama akunnya. Sebelumnya, diberitakan suara Reza yang mirip suara Almarhumah Nike Ardila membuat penyanyi kenamaan Meli Goslow langsung kepincut. Mesli Goslow sekaligus sahabat Almarhumah Nike Ardila memposting fotonya. Video Reza menyanyi di akun Instagram pribadinya. Ada dua video yang diposting Meli Goslow, yakni saat Reza menyanyi dengan iringan musik dan tanpa musik. Setelah mendengarkan suara asli Reza, Meli Goslow merekomendasikan segera mengorbitkan talenta gadis asal bumi, Kuratea tersebut. Dalam postingannya juga, Meli Goslow mengabarkan tentang sosok Reza yang ternyata putus sekolah. Dia hanya menginyam pendidikan sampai SMP saja. Saya tidak ada kepentingan apa-apa sedikit pun di sini, cuma telinga saya memberi sinyal baik ke otak saya. Adik ini namanya Reza yang tinggal di Sulawesi putus sekolah sampai SMP saja. Dan sekarang nyanyi dari hajatan-kehajatan di kampungnya. Barangkali ada para sultan di sini yang mau mengulurkan tangan membantu merubah nasib Reza. Bismillah kita semua saling support ya. Suaranya menurut saya bisa mengisi slot jenre selorok yang sekarang lagi jarang. Soalnya stasiun-stasiun TV juga undang adik ini ya. Bukan saya nggak mau ambil, tapi saya nggak punya kerajaan bisnis. Kalau diambil oleh pembisnis besar, pastinya akan lebih baik. Bismillah ada jalan untuk Reza merubah nasib lebih baik. Slide kedua ini Reza nyanyi nggak pakai musik karena tadinya banyak dituduh lip sync. Ya ayah wai. Kalau tidak sepaham dengan selera orang, jangan menjatuhkan ya guys. Postingan Melikus Lopur mendapat dukungan dari sejumlah netizen dan bahkan beberapa selebriti ikut menguji suara Reza. Reza gadis asal Jeneponto, Sulawesi Selatan seketika tenar karena suaranya mirip suara artis Nika Ardila. Gara-gara ketenarannya, gadis asal Dusun Bonto Tinggi, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, itu kini sedang berada di Jakarta. Berdasarkan penurusan tribun Jeneponto, Reza merupakan sosok dari keluarga kurang mampu. Karena keterbatasan ekonomi, ia putus sekolah sejak tahun 2017 lalu. Pas saat duduk di bangku kelas 2 SMP, sejak itulah dia mulai ikut bernyanyi dari panggung ke panggung. Ia juga pernah ikut merantau keluar daerah bersama orang tuanya. Ayahnya hanya bekerja sebagai petani dan ibunya jualan bakso. Reza pun mengaku tidak percaya videonya menyanyi akan se viral ini. Jika ada yang menawarinya untuk rekaman, maka dia akan meminta restu ke orang tuanya. Kalau orang tua kasih restu, kenapa tidak kembali lagi ke orang tua. Saya kan ingin membahagiakan orang tua saya, tuturnya.